halo halo welcome back to my channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam untuk teman-teman mudah-mudahan sehat selalu dan dijawabkan dari penyakit ataupun ya virus-virus ya jaman kenapa lagi ngetrend saat ini wah itu mau ke anak klub padahal kenapa nggak berhenti ya gimana kabarnya teman-teman mudah-mudahan sehat amin ya ini masih dalam suasana yang masih ya saya berduka hasilnya berduka ya masih kena dampaknya virus COVID-19 jadi suasana di Jakarta bener-bener masih sepi sepi banget dan kalau saya kegiatan saya keluar ya karena nggak bisa ditinggalin ya saya harus keluar ya hari-hari seminggu-dua minggu ini sudah karena dia kata hahaha mencekam mencekam sepi padahal cuman virus musuh kita yang nggak kelihatan tapi berbahaya baginya Wak setiap jalan tuh kadang berhati-hati teman-teman kita yang kita ngelihat di jalan aja kayak ojol kasihan soalnya mereka nggak ada pekerjaan lain selain menarik soalnya order nggak ada pekerjaan lain kasihan keluarganya ya mana lagi biasa disirama disebabkan disini rame banget loh kadang malam-malam ojol yang pas saat kondisi sekarang tuh kadang kayak kemarin malam tuh masih lihat sampai malam sampai malam gitu soalnya pas saat kayak semalam itu saya nggak nggak on kamera jadi ya jalan rame kita dapat teman ojol yang nongkrong sembari ngelokong-ngelokong atau ngopi gitu relaksasi angsuran tapi nggak tahu itu bener apa enggak soalnya ya di perusahaan leasing pun juga masih masih membingungkan gitu sepi banget teman-teman ya Hai buset bahaya Hai ini kejadian maksudnya keadaan yang sangat langka loh kayak gini Jakarta ini apalagi di jalan-jalan utama Sembagi Batok Subloto MC Haryono Sudirman Tamrin Hai tapi di Jakarta masih ya ada beberapa ada beberapa yang ditutup jalannya akses-akses untuk eh ya ke perkampungan atau perumahan pemukiman warga ada beberapa sih di Kalimang juga ditutup aksesnya ya kalau di jalan-jalan utama kayak gini kan nggak mungkin paling tol tadi sih saya lihat di infonya tuh malah jalan tol ditutup arah ke Jakarta Hai tadi ini sih tanggal berapa ya tanggal 29 Maret 2020 baru sangisi bensin di ATM di ATM sambil sambil ambil duit karena ini geromboran-geromboran kayak gini pakai helm anak-anak alai Aduh Hai nah kemarin sore bayang ini udah masuk di stasiun dalam di sini bisa banyak berderet-berderet teman-teman ojol ratusan logisi berderet kita tanya-tanya sini aja ya hai oke hai 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 Bang permisi Bang maaf ini saya pakai helm maaf ini mau nanya-nanya Bang jadi ini Pak lagi kondisi kayak gini ya lagi kondisi kayak gini apa ya Allah lagi Corona itu seharian susah banget Pak dapatnya apa ya 23 itu bayang enggak ya dua atau tiga orderan itu ya itu dari jam berapa Pak baru dapet enam tapi kalau yang food masih jalan terus Pak oke kondisi kayak gini ya ya oh iya iya wak Hai Padahal autobit ya Oh iya Hai kalau Bapak ini rumah masih ngontrak atau ngontrak 1 juta 200 terus sama ininya sama keluarga anak sekolah biaya KJP oh iya Jakarta KJP makanya Pak iya buat harianya iya 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 bener ya berasa banget ya Pak iya iya terus apa ini udah Bapak kayak tanggungan tanggungan anak kebutuhan sehari-hari bayar kontrakan motor masih ngangsur Pak motor masih angsuran iya iya realisasinya Pak iya pengisauan dulu pengisauannya gimana hari-hari iya iya ini biasanya hari biasa iya hari biasa tuh ratusan disini tuh disini tuh ratusan sekarang udah aduh parah bener iya 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 Pak iya iya betul iya oklah Pak yaudah dengan Bapak siapa dengan Bapak siapa Pak HUSEN Mas siapa Mas Syukur ya ini teman-teman aja ini ya kan katanya kan ada kompensasinya tapi nggak tahu ini kompensasinya juga mereka juga belum dapat info kompensasi apa gitu dia ya mudah-mudahan nanti bisa ini mudah-mudahan orang pemerintahan denger nih keluhan-keluhan teman-teman ojel tuh mudah-mudahan Hai dengerlah Hai dan mudah-mudahan cepat selesai Hai udah Pak gitu aja Pak ini saya harus jalan dulu ya hari Pak eh mari Pak ya Abang Hai ya kasihan teman-teman ajal ya begitulah keluhan mereka Pak Mari Pak kasihan bapak-bapak itu umurnya 65 dia dia masih punya eh tanggungan kontrakan kebutuhan makan warganya dia anaknya sekolah bapak-bapak lho umur 65 tahun biasanya disini berderet nyawa jauh disini ratusan disini cuman 12 orang kita apa ya sepi banget kita bisa membayangkan mereka biasa ya pendapatannya Hai bisa tupo mungkin bisa 15-20 atau ya sekitar segitu dapat 15 orderan tiap harinya sekarang cuman kata mereka dua atau tiga dan dia dari entah dari siang sampai malam ya karena ada isu-isu buat kompensasi itu kadang enggak jelas sih banyak yang memanfaatkan kondisi-kondisi yang kayak gini nge-share bita-bita hoax semua itu hai 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 Tukang hoax Hai mudah-mudahan dapat azab mereka enggak tahu keluar -an-tuk yang sebenarnya hahaha iya 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 balapan ini berapa nah ha 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 oh ya enggak punya jalan ya mau wa wa teman dulu ya Hai ada yang nongkrong enggak teman-temannya Hai ayah ya udah tua udah ke-akhir tapi masih suka nongkrong Ayo kita lewat jalan pintas Hai buah terang kubet biasanya gelap sini hai 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 tes lampu Hai sombong amat Aduh lapar cuy, ingin nasi goreng Ada si nasi goreng itu dapet sejalan sensor, enak gitu Udah sampai kita mampir ke nasi goreng bungkus aja lah Nasi gorengnya sih enak tapi tempatnya yang kurang nyaman Oke kita sampai rumah dan terima kasih teman-teman yang udah Mengikutin terus channel saya Tetap support, makasih banget yang udah support Subscribe, like dan komennya ya Dan sampai jumpa di konten selanjutnya Udah nyampe, masih nonton! Sampai jumpa di konten selanjutnya